Yang kita bilang kan tadi, brand identity ya. Nah, brand identity ini sebetulnya beda dengan branding. Nah, kalau brand identity itu identitas perusahaan, identitas atau citra yang ingin dibangun oleh suatu bisnis atau perusahaan. Nah, kalau branding adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk membangun brandnya. Jadi, kalau misalnya simpelnya, kalau brand identity itu elemen-elemennya. Kalau branding itu sebuah usahanya. Nah, mari kita bahas. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi menuju brand identity ya, kita harus pahami dulu mulai dari customer journey. Nah, karena saya diamanahi di sini untuk bertanggung jawab atas yuka Indonesia. Jadi, saya harus paham betul nih. Karena kami menyediakan jasa perolah Instagram kan ya, buat klien-klien. Nah, kadang klien itu ketika pakai jasanya kami itu kayak pengen langsung ada penjualan. Penjualan dan penjualan. Nah, pasti teman-teman juga kayak gitu kan, mengharapkan ketika posting, ah, semoga closing, semoga closing gitu kan. Pada akhirnya adalah gosnya itu penjualan. Tapi sebelum ke situ, ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilakukan untuk mencapai conversion atau penjualan tersebut. Nah, tahap yang pertama adalah awareness. Nah, awareness di sini, calon customer punya kebutuhan nih, gitu. Tapi mereka lebih suka mengandalkan merek atau brand yang mereka tahu. Contoh nih, kayak misalnya adik saya butuh kerudung buat sekolahnya, misalnya buat olahraga. Cari di mana ya, ah yaudah Rabani aja misalnya gitu kan. Nah, berarti branding Rabani ini udah keren banget, udah kuat banget gitu. Jadi, ketika orang nyari kerudung instan gitu ya, oh, nyarinya di Rabani aja gitu ya, buat anak sekolahan. Padahal di luar sana, di luar brand Rabani ya, banyak banget yang jual hijab-hijab instan gitu kan. Cuman, mereka nggak tahu aja gitu, si calon customer. Tapi karena brandingnya si Rabani ini sangat kuat, sehingga orang-orang lebih milih Rabani. Nah, kayak gitu ya. Nah, makanya si branding ini berada di tahapan awareness ini. gitu ya, jadi sebelum ke conversion ya, sebelum ke penjualan, kita itu harus membangun awareness-nya dulu. Jadi, kita nge-awareness bahwa kita punya loh gitu, brand ini, kita jualin produknya ini gitu kan, kita menawarkan produk jasa atau solusi kepada calon-calon customer. Kemudian, tahap yang kedua, consideration. Jadi, calon customer menemukan produkmu dan mulai mempertimbangkan. Nah, di sini, ketika brandingnya kita bangun gitu ya, kemudian calon customer nemu nih di sosmed gitu kan. Contohnya di Instagram deh, kita bakal bahas terusnya, khusus branding di Instagram ya. Nah, calon customer nemu nih postingan teman-teman gitu. Nemu produknya, wah ada juga ya, ternyata hijab instan selain Rabani gitu. Sehingga mereka melakukan pertimbangan. Ah, beli merk ini aja kali ya, nyobain kali ya gitu kan. Misalnya, kalau Rabani modelnya gitu-gitu aja, bahannya gitu-gitu aja, ini lebih variatif, lebih keren dan sebagainya gitu. Mereka baru mempertimbangkan di situ. Dan, di consideration ini, diperkuat juga dengan, apa ya, namanya, kepercayaan. Contoh nih, kayak jual, kayak misalnya teman-teman produsen hijab gitu ya. Nah, terus teman-teman sering nge-posting produksi berapa hari ini gitu kan, habis berapa pieces dan sebagainya. Nah, ketika calon customer lihat, wah, rame juga nih merk gitu kan, kok aku baru tahu sih. Nah, itu bakal menjadi value lebih dari consideration. Jadi, mereka berpikir kalau, kayaknya ini si hijabnya bagus deh gitu kan, karena banyak orang yang beli. Nah, habis mempertimbangkan, akhirnya, yaudah deh, mereka memutuskan untuk membeli, ya, di tahap conversion ini. Jadi, good. Dan, di sini juga sedikit tips, ya, buat teman-teman, gunakanlah metode transaksi yang paling mudah bagi target marketmu. Jadi, contoh nih, kalau misalnya anak muda, gitu ya, anak muda paling simpel, kalau misalnya urusan transfernya itu, lewat M-banking, misalnya. Mudah banget gitu, kayak, misalnya, transfer via mandiri, via BRI, dan sebagainya, bagi mereka mudah, gitu. Nah, terus, kalau misalnya, sekarang deh, saya gitu ya, pengalaman saya, sekarang, kalau misalnya pesen makan siang, biasanya aku pakai Shopee Food nih. Nah, tapi bagi saya, kalau misalnya, si, apa ya, pembeliannya itu lewat Shopee Pay, gitu kan, kan saya harus transfer ke Shopee Pay. Nah, itu menurut saya masih level mudah, gitu. melakukan pembayaran lewat Shopee Pay. Nah, kalau misalnya, kira-kira target marketnya Yuka nih, misalnya, atau target marketnya SBO, kalangan ibu-ibu, gitu ya, ketika pakai Shopee Pay, belum tentu semuanya itu bisa. Nah, ini menjadi pertimbangan juga di conversion. Jadi, kalau misalnya, sekiranya, misalnya, anak muda dikasih apa-apa, mungkin mudah bagi mereka. kan, tapi kalau misalnya, lebih runcing lagi ya, target marketnya kayak ibu-ibu, gitu kan. Harus menggunakan metode pembayaran yang seperti apa, mudahnya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, baru deh ada advokasi. Jadi, pengalaman customer menjadi jejak terpenting untuk mempengaruhi calon customer lainnya. Nah, jadi, kalau misalnya teman-teman udah mulai jualan di marketplace, gitu ya, terus, ketika orang nge-review, misalnya, dapat bintang lima, gitu ya, terus diceritain, wah, ternyata ini hijabnya bagus loh, gak kalah sama hijab-hijab branded lainnya, gitu. Nyesel deh baru, tau sekarang, gitu. Atau, nyesel deh baru, beli satu, tau gitu, aku beli lima sekali gusten, sebagainya. Nah, itu berada di level ini, advokasi ini. Jadi, kayak apa ya, kayak review, kayak testimony, dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi calon customer yang lain untuk beli atau tidak. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih customer journey, ya, perjalanan customer dari aware sampai advokasi. Nah, jadi, jangan sampai kayak, ah, pokoknya sekali posting Instagram, aku pengen closing berapa pieces hijab, misalnya. Atau sekali posting di Instagram, aku pengen pendaftaran risiko sebanyak pak, gitu. Wah, jadi berat juga, gitu kan, karena harus ada perjalanan dulu, nih, si customer-nya. Kenapa orang tiba-tiba beli produknya teman-teman, gitu kan, kalau belum ada tahapan awareness ini. Kenapa mereka harus menjadi resellernya teman-teman, gitu kan, kalau tidak melalui melalui tahap consideration ini, kayak gitu. Paham ya, sejauh ini. Nah, terus, pertanyaannya, untuk branding ini ada di level mana aja? Nah, ada di level awareness dan consideration. Jadi, tugasnya kita, ya, tugasnya saya dan teman-teman adalah melakukan awareness banyak-banyaknya sehingga produknya kita atau brand-nya kita itu dikenal orang lain, khususnya lewat Instagram ini. Jadi, kita nanti pelajari, pelajari juga, gitu, algoritma Instagram. Jangan sampai ketinggalan zaman, lah, istilahnya, gitu. Sering-sering baca grup komunitas, gitu, ketika ada update-an Instagram, apa nih? Nah, kita jangan sampai ketinggalan. Kayak misalnya, kemarin baru munculnya Instagram Reels, gitu kan, yang menyerupai TikTok. Wah, orang baru berbondong-bondong nyobain Reels, gitu. Kayak, kalau misalnya teman-teman ngerasain manfaatnya, gitu ya, dapat manfaatnya, kayak sekali posting Reels, eh, ternyata sama kayak nge-edge, loh, gitu. Si reach-nya itu sangat banyak, misalnya. Nah, itu ada tugasnya kita nge-aware. Nge-aware dan nge-aware. Bahwa kita tuh ada, loh, brand kita, gitu kan. Si produknya kita itu ada, loh. Nah, kemudian di level consideration, jangan cuma ngasih tahu kita jualan hijab aja, tapi kita juga kasih tahu benefit lain atau value yang dia dapat kalau beli hijabnya kita, gitu. Soalnya kan pertanyaannya sama aja, gitu. Kenapa aku harus beli di kamu kalau tetangga aku juga jualan, gitu. Oh, ternyata kalau belinya di dia, gitu kan, si hijabnya itu ada bonus apa, gitu kan, perintilan-perintilannya, gitu. Atau misalnya si packaging-nya bagus, terus dijamin nggak ada cacat produksi dan sebagainya, gitu. Nah, jadi kita melakukan usaha branding-nya ini di bagian awareness dan consideration. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Boleh chat kalau misalnya kecepatan ngomongnya atau gimana, gitu ya. Boleh di-chat aja. Oke, next. Nah, baru deh kita masuk ke brand identity. Jadi, kalau branding kan usahanya. Nah, kalau brand identity salah satu elemen-elemennya, gitu. Nah, di sini saya udah pisahin menjadi dua. Yang pertama, clarity dan yang kedua, personality. Jadi, clarity ini kejelasan, gitu ya. Butuh kejelasan. Brandnya teman-teman itu mau dibawa ke mana sih, gitu kan. Nah, yang pertama ada the strategy for your brand. Jadi, kita harus bangun dulu strateginya untuk brandnya teman-teman itu mau ngapain aja. Nah, yang pertama itu ada purpose atau tujuan. Jadi, brandnya teman-teman itu tujuannya mau ke mana sih, gitu kan. Contoh nih, kayak Yuka Indonesia. Unit yang saya pegang, tujuannya mau ke mana, gitu. Yuka itu mau ngapain aja. Terus yang kedua ada ideal audience. Nah, ini mirip sama target market. Khususnya di Instagram yang bakal kita bahas, gitu. Jadi, ideal audience di Instagram itu yang seperti apa sih, gitu kan, karakteristiknya. Pasti bakal beda audiensinya dengan yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di WA. Pasti beda, gitu kan. kemudian value. Jadi, ada value apa aja sih dari brandnya teman-teman, gitu ya. Dari produknya teman-teman. Kemudian goals. Goals atau tujuan besarnya. Mau di... kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada personality. Nah, personality itu ada tiga. Ada visual design, terus fotografi, sama brand voice. Nah, kalau visual design ini lebih ke visual. Karena kita kan jualannya di sosmed, ya. Apalagi di Instagram. Masyarakat Instagram, gitu ya. Warga Instagram itu sangat pekat sekali terhadap visual. Makanya banyak orang yang suka foto-foto estetik. Nah, yang kayak gitu malah rame pengunjungnya, gitu. Karena memang sangat mengandalkan visual. Nah, dalam visual ini kalau untuk brand terdiri dari logo submark, color palette atau warna, tipografi, dan custom pattern. Nah, di sini saya bakal jelasin dulu ya sebelum kita masuk ke contohnya. Nah, kemudian ada fotografi. Kan di sini teman-teman pasti ya menurut saya pasti banyak kategorinya di bidang fashion. Nah, fotografi ini sangat penting. F&B juga sebetulnya penting juga. Food and beverage ya. Jadi, mengandalkan fotografi yang estetik tadi, gitu kan. Yang begitu mewakilkan brand-nya teman-teman. Nah, jadi nanti ada brand photos-nya. Ini kan kalau misalnya pakai jasa foto misalnya jasa foto di Yuka. Jasa foto produk. Kan nanti kita bertanya ke si kliennya. Ini mau arahnya kemana nih? Kayak misalnya jualan madu. Ini madunya pengen diarahin kemana nih? Si brand visualnya. Nah, baru nanti kita buatkan mood-nya dan sebagainya. Terus ada editing style. Ini juga penting. Sebenarnya kan nge-ed itu punya style masing-masing nih. Kayak, misalnya nih teman-teman perhatikan PPT saya. Nah, ini kan saya punya style tersendiri ya ketika ngedesain. Nah, dan ini balik lagi ke brand-nya teman-teman. Pengen dilihat seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ini saya bikin PPT pengen kelihatan clear, kalem gitu ya. jelas gitu ya ngeliatnya. Nah, itu adalah contoh dari editing style. Kemudian ini brand voice. Nah, ini brand voice juga harus ditentukan. Contoh nih, teman-teman di sini ada yang jualan ini nggak? Beju anak misalnya. Ada nggak? Boleh di-chat ya. Boleh di-chat di-chat. Nah, atau misalnya oh, ada. Nah, udah jualan apa lagi ya? Ya udah deh yang tadi ya contohnya. Misalnya fashion anak. Nah, fashion anak itu identik dengan sosok parenting yang kuat untuk branding-nya. Misalnya Kak siapa ya tadi? Kak Rina, Kak Evie gitu kan. Jualan produk fashion anak pasti sangat kental kaitannya dengan parenting. Karena yang beli baju anak anaknya juga orang tuanya kan ya. Bukan anaknya gitu. Nah, makanya brand voice nanti atau si suara ketika teman-teman live kah atau misalnya voice over gitu ya harus menggunakan nada-nada yang parenting banget gitu. Misalnya suara yang lembah-lembut gitu kan. Jangan sampai ceria happy atau over lah. Intinya kayak over happy gitu kan. Yang nggak cocok sama karakter parenting misalnya. tapi kalau jualannya kayak baju-baju anak muda untuk happy, untuk cheerful banget itu nggak apa. Karena memang cocok untuk kalangan anak muda. Tapi kalau buat misalnya fashion anak, bagusnya pakai suara yang rendah, begitu hangat gitu ya. Pokoknya gimana aja parenting. Ada keyword atau kata uji. Jadi kata kuncinya juga misalnya pakai manggil audiensnya bunda misalnya kalau fashion anak biasanya mom atau bunda atau apa gitu. Kata kuncinya juga harus diperhatikan. Misalnya muda gitu ya balik lagi, bisa kan manggilnya kamu halo guys halo guys atau halo kak atau siapa gitu kan yang lebih universal. Nah kalau misalnya brand fashion anak, keywordnya harus yang parenting lagi, balik lagi. nah itunya sedikit gambaran dari brand voice. Nah sekarang sekarang saya bakal mencontohkan mencontohkan sih ya menunjukkan contoh ya sama aja lah. Nah yang tadi kan saya ngebahas baru apa ya namanya materi materi banget gitu sekarang saya mencontohkan gini loh cara bikin brand brand identity dari yang tadi saya uraikan gitu ya. Nah oke simak lagi ya teman-teman ya. Nah ini contohnya. Contoh dari pembuatan brand identity. Nah saya pakainya yang Yuka Indonesia aja lah ya. Kalau misalnya pakai brand orang lain bisnis-sisirikan gitu ya. Jadi saya coba pakai yang Yuka Indonesia aja. Nah ini brand book itu kami bilangnya adalah brand book. Nah ini ada clarity. The strategy for brand. Jadi strategi saya membangun Yuka ini apa aja sih? Nah ini purpose-nya tujuannya. Memberi solusi untuk online bisnis dan profesional untuk membangun brand identity dan marketing melalui konten sosial media tanpa rekrut karyawan. Nah ini soalnya kan Yuka Indonesia ini di bidang jasa ya. Jadi tujuannya itu harus jelas. jangan sampai mincong-mincong kemana aja. Gimana kalau misalnya jualannya skincare gitu. Ya purpose-nya mau apa? Misalnya skincarenya bukan produk sendiri gitu ya. Atau produk sendiri deh misalkan banyak ya teman-teman produsen ya misalnya skincare produk sendiri purpose-nya mau kayak gimana? Misalnya ya menjadi brand skincare lokal yang tidak kalah dengan skincare internasional. Karena kan kita tahu sekarang skincare kayak Korea gitu ya udah 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 dari lama sebenarnya ya masuk di Indonesia dan bahkan kayak mereka kalangan teman-teman saya gitu ya contohnya lebih percaya sama skincare Korea gitu kan karena disini cantik-cantik ganteng-ganteng gitu padahal mereka gak tau kualitas skincarenya teman-teman disini yang produsen gitu ya yang lokal sama aja bagus bisa saja sama saja gitu bagusnya atau lebih bagus cuman kurang ke branding gitu kan kurang masyarakat Indonesia belum tahu kayak gitu contoh nih kalau misalnya teman-teman tahu brand Scarlett ya wah saya itu taunya dari jaman saya SMP ya masih sekolah gitu eh gak gak SMP gak SMP SMA masih SMA nah Scarlett ini awalnya sama aja gitu mungkin tahapannya tahapan berintisnya ada yang sama nih sama teman-teman kayak jualannya itu belum BPOM gitu ya belum BPOM belum ada sertifikat halal gitu ya baru dicualinya di Sopi gitu kan di IG kayak gitu mungkin ya sebunyi-sebunyi takut ketahuan apa gimana gitu ya nah tapi makin lama makin ada trust gitu ya kepercayaan dari orang wah ternyata ini Scarlett bagus loh gitu klaimnya benar nih memutihkan dan segala macam terus dengan strategi si ownernya yang merupakan artis juga ya gak heran terus nge-influence influence yang lain gitu dia nge-branding bahwa ada loh ini gitu kan skincare lokal body care lokal gitu ya yang bagus sampai akhirnya kalau misalnya teman-teman tahu dia sampai nge-guet grup idol Korea twice gitu ya kalau gak salah ya itulah pokoknya yang netabene grup idol yang internasional gitu bayangin gitu dari dari awalnya belum BPOM sampai bisa nge-influence grup idol Korea gitu yang grup idol koreanya juga yang internasional bukan yang ecek-ecek lagi gitu nah itu pasti perjalanan dari awal sampai membangun brandnya sebesar itu gak instant gitu tetap ada prosesnya makanya brand identity ini wajib banget dibangun dari nol dari nol dari awal lah gitu harus kuat banget gitu jadi kalau misalnya si Scarlet tadi contohnya ya yang skincare lokal itu dia nge-brandingnya buat orang-orang yang pengen kulitnya jadi cerah gitu jadi putih gitu aman tanpa efek samping dan sebagainya kayak gitu bayang ya jadi buat teman-teman yang produsen di bidang skincare ya jangan menyerah gitu ya semoga nanti suatu saat nanti bisa nge-influence idol grup Korea gitu jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia masih seneng dengan Korea-Korea kenapa kita nggak ngikutin trennya mereka gitu kan kan logikanya kayak gitu ya si Scarlet orang-orang pada pakai si skincare Korea gitu kan padahal ini ada gitu kan si brand lokal yang sebagus itu gitu yaudah Scarlet aja yang nge-influence orang Korea gitu jadi kata si twice-nya tuh bilang inilah padahal apa banget gitu ya mungkin mereka juga nggak pakai Scarlet pakainya pakai gitu ya perawatan dokter Adel Korea gitu nah tapi dari branding situ kita bisa belajar oh bahwa Scarlet ini benar-benar kegeh dengan brandingnya yang mencerahkan dan sebagainya gitu yang benar-benar bisa mengalahkan skincare Korea gitu ya nah saya suka nontonin iklan orang ya karena bagus ininya apa insight-insight wah kata Kak Arina Twice dan Tong Jongki wah apalan apalan nih Kak Arina kayaknya keep up first ya bagus-bagus tapi kalau kita ikutin dan ngambil insight yang positifnya itu bagus banget oke kita balik lagi nih ke clarity jadi kan purpose udah ya tujuan coba teman-teman sekarang deh tentuin purpose-nya mau apa misalnya kayak tadi yang skincare saya mau produk skincare lokal saya menjadi sampai nge-influence grup Korea misalnya boleh dong teman-teman ya disini kalau misalnya udah paham tadi yang dari awal sampai sekarang kita bahas boleh tentukan purpose-nya mau apa gitu nah tadi siapa aja Kak Atifa Kak Atifa saya jual kuliner kulinernya offline apa online nih Kak Atifa terus skincare terus fashion Shari jual baju anak oke saya mau produk saya bisa sampai internasional amin produknya apa aja nih Kak Deana kalau doa itu harus lengkap ya teman-teman jangan sampai saya mau produk saya produk yang mana produk nah ini merupakan salah satu nah kebetulan saya itu kemarin ya Yuka Indonesia baru dapat klien dari Teh Sinta jadi Teh Sinta itu asli orang Sukabumi produknya juga kerajinan khas Sukabumi yaitu katana itu ya pedang udah yang dipakai samurai-samurai kayak gitu nah kalau misalnya di Indonesia mungkin peminatnya berkurang nih bukan berkurang maksudnya masih sedikit lah tapi internasional yang dapatnya gitu jadi kayak orang-orang Jepang gitu kan walaah lebih berminat nah ini bisa banget kalau misalnya Karama punya value tersendiri kenapa harus bisa diekspor gitu wah karena ini merupakan apa ya pengenalan budaya Indonesia dan sebagainya wah itu keren banget lah saya produsen konektor amin pasmina instan anak dan pasmina sampai Malaysia wah nah ini keren nih Mbak Diana Mbak Diana tidak terlalu moonshot kalau menurut saya ya ini masih impossible banget kalau cuma sampai Malaysia insyaallah lah nyebrang doang ya Mbak Diana pasminanya sampai ke Malaysia soalnya saya juga pernah searching hijab gitu ya pasmina tapi kayak khas Malaysia khas Brunei kayak gitu-gitu bingung kenapa enggak pasmina Indonesia aja gitu kan berarti pasmina Indonesia juga bisa ke Malaysia di orang-orang Malaysia nyari wah ada pasmina khas Indonesia gitu kan oke nah Mbak Anjar jualan baby shop purpose-nya menyediakan perlengkapan baby anak ibu hamil lengkap dengan pelayanan terbaik nah banget nih karena kalau punya perlengkapan bayi atau ibu hamil nah logikanya kan mungkin masih ada ibu-ibu muda gitu ya yang masih baru-baru yang belum memahami perlengkapan bayi dengan bayi gitu kan ketika newborn baru lahiran harus ngapain aja nah harus ada pelayanan ekstra kan edukasi kah kalau kita kasih rekomendasi dan sebagainya good oh iya Mbak Mulyani Mbak Sawah acara ini ada recordnya Mbak ada tenang nanti kalau misalnya kelewat baru masuk bakal ada recordnya saya ingin Azatih Hijab go international amin menawarkan perlengkapan yang dipercaya oleh orang wanita di seluruh dunia nah mantep produk perlengkapan rebut ya nah apalagi kalau aksesoris justru banyak banget ya kayak kemudahan impor kalau impor ya kalau impor sih mudah misalnya kayak dari China dari mana gitu kan untuk aksesoris Indonesia dong ya sama Mbak Sopia perlengkapan yang dipercaya orang di seluruh dunia oke aku masih reseller bisa untuk purpose bisa dong bisa banget Mbak Yani jangan berkecil hati dong kan reseller juga proses gitu ya nanti Mbak Diana sekarang disini masih reseller nanti tahun 2022 kan kita gak tahu tiba-tiba jadi produsen gitu jadi tidak ada larangan membuat purpose atau mimpi gitu ya purpose-nya memudahkan muslimah dimanapun mendapatkan hijab yang syari ideal audensia baru saja hijrah dan ingin memakai hijab syari oke siap mantap oke sip ya kita lanjut nih sambil teman-teman yang lain menentukan purpose-nya nah ideal audiens ini sama dengan target market sebetulnya cuman lebih ke meruncing lagi mau kemana gitu kan mau ditawarin ke siapa kalau di instagram ya kita khususnya sekarang lagi ngomongin branding di instagram nah ideal audiensnya kalau yuka kita cari bisnis owner atau profesional operasional yang membutuhkan jasa pengelolaan instagram yang kalau misalnya kalau rekrut karyawan kan ada budget yang cukup besar gitu bagi mereka dan mereka belum mampu nah kalau yuka menyediakan solusinya ini kalau kita membayar setengah sepertiga gaji karyawan kayak gitu itu adalah ideal audiens saya yakin pasti teman-teman udah jago ya untuk menentukan ideal audiens ini dari Mbak Layla apa tadi ketinggalan katanya oh jualannya makanan ringan kalau promosi di search match apaan ke calon kas bagusnya apa ya suka bingung karena hampir semua kalangan suka sama produk ini nah kalau makanan ringan kan siapa aja bisa bisa makan ya maksudnya kayak anak sekolahan dari anak sekolahan sampai orang dewasa juga makan nah coba kita cari yang paling universal deh kalau misalnya makanan ringan kayak misalnya kayak apa ya misalnya pakai kalau misalnya pakai yang universal kita bingung mau manggil kakak adik bingung kan nah gimana kalau panggilannya itu panggilan kesayangan contoh nih kalau misalnya Yuka manggil audiensnya sahabat Yuka misalnya kalau misalnya Mbak Layla si brandnya apa ya nama brandnya apa terus pakai sahabat apa kayak gitu nah itu bisa banget soalnya universal banget kan maksudnya apa ya tidak terlalu spesifik nah itu boleh banget pakai panggilan-panggilan sayang kita lanjut dulu ya teman-teman nah kemudian kita harus tentuin value nah value dari produknya teman-teman apa yang tadi sedikit saya udah bahas gitu ya kalau misalnya ada salah satu dari teman-teman jualan hijab terus tetangga saya juga jualan nah kenapa saya harus beli ke teman-teman gitu simpelnya kayak gitu berarti teman-teman harus mikir oh value yang tidak ada di orang lain misalnya apa aja nah masukin disini nah contoh ya kalau di Yuka Indonesia value kami di jam terbang karena udah lebih dari 590 akun sosmed yang telah dikelola terus ada udah ada 1264 klien desain yang udah di handle oleh tim Yuka kayak gitu terus kita juga menerima klien dengan berbagai jenis bidang usaha termasuk personal branding bisa memulai dari nol tersedia jasa konsultasi untuk identiti dan marketing strategi tersedia berbagai pilihan paket yang bisa request sesuai kebutuhan nah ini adalah value-nya Yuka dengan agensi sosial media lainnya gitu jadi kita mengutamakan kepuasan klien dan kita juga udah ada jam terbang jadi kita udah tau banget nih kalau misalnya ada produk yang aneh-aneh kayak baju pesta terus produk yang ya yang langka gitu ya kita udah tau nih treatmentnya harus kayak gimana gitu apalagi kayak fashion kita udah tau banget gitu ya harus kemanain kayak gitu nah teman-teman juga tentuin value-nya apa misalnya Mbak Novianti minuman jamu yang bisa menambah imunitas nah kenapa saya harus beli minuman jamu ke Mbak Novianti kalau misalnya warung di depan kantor ada misalnya nah berarti Mbak Novianti harus punya value lebih kalau misalnya beli jamu di Mbak Novianti ternyata kelebihan jamunya ada apa aja ya misalnya kayak gitu ya harus dijelasin di value ini Mbak Nih menjual tes import dan lukap Mbak Nih jualan baju anak Kak saya baru mulai usaha soalnya oke terus jualan project food nah coba teman-teman ya disini kan produknya apa ya namanya itu udah umum lah kayak misalnya baju anak terus tas impor minuman jamu nah coba teman-teman tentukan value-nya sekarang atau temukan value teman-teman yang kadang kita tuh gak sadar gitu tapi ternyata itu menjadi teman-teman apa ya gitu kelebihannya produk aku dibanding orang lain pasti ada gitu oke boleh ya di chat tadi mas udah sekarang kalau misalnya udah sering ikut kelas sudah udah jago sih ya kayak nentuin value target market pasti udah jago banget cuman aku pengen tau aja gitu oke sambil nunggu teman-teman ngetik ya saya sambung ke poin selanjutnya yaitu goals di goals itu hampir sama sih sebetulnya kayak purpose yang tadi jadi menjadi pilihan sosial media agensi terbaik di Indonesia ini goalsnya Yuka Indonesia jadi dengan value ini saya percaya diri banget gitu bahwa Yuka bisa mencapai goals ini teman-teman juga harus kayak gitu harus seimbang antara purpose dengan value-nya jangan sampai jangan sampai misalnya saya jualan jualan hijab gitu ya pengen pengen go internasional tapi hijab saya gak ada bedanya sama orang lain jadi ya kenapa juga harus beli hijab di kamu misalnya kayak gitu kan nah dari berjualan sih ada garansi perbaikan jika ada kerusakan itu boleh dijadikan value value dari C9 jajan kui variannya banyak harga sangat terjangkau repeat ordernya tinggi produk laku keras bisa kirim seluruh Indonesia uang mantap nah jadi teman-teman mudah kan ya mencari value-nya kalau misalnya dirasa apa ya mbak ternyata saya tidak punya value buatlah value tersebut gitu jadi saya juga di Yuka Indonesia selalu improve produknya Yuka gitu jasanya Yuka jangan sampai kayak gini-gini aja aku gak mau nih gitu kan terus apalagi yang di improve di reset lah target market si apa namanya kompetitornya gitu kan dari situ kita bisa analisa ternyata yang ada di aku adalah ini-ini-ini gitu berarti aku harus improve value-nya jangan sampai kita menunggu orang untuk turun gitu kan tapi kitanya yang harus naik kitanya harus yang nambah value siapa nih up to date namun tetap syari nah ini bisa nih Mbak Alia karena kalau anak muda gitu ya pasti modelnya itu model hijab gitu ya saya tidak menjajelah ya saya juga belum sempurna tapi kan kita suka pengennya yang modelnya yang lucu-lucu gitu kan yang up to date up to date tapi yang di Mbak Alia ini bagus nih walaupun modelnya up to date tapi tetap syari tetap misalnya mematuhi kenentuan islami dan sebagainya itu bagus banget dari Mbak Nita warna gemis tidak pudar walau dipakai berkali-kali bisa simpel gamis bisa untuk pusul nah ini bagus nih buat buat mama mungkinnya yang merasa gamis kemahal-mahal beli gitu ya sekali dicuci meluntur semua warnanya ini Mbak Nita boleh dimunculkan value-nya kalau beli di kita gamisnya itu gak akan pudar loh gitu kan walaupun dicuci beberapa kali atau dipakai beberapa kali pokoknya awet gitu dan bisa dipakai juga untuk pusul keren-keren dari Mbak Sopia memberikan kualitas aksesoris penolkapan rambut terbaik menawarkan dengan harga affordable dan worth it oke jadi value-nya itu kualitasnya terbaik tapi dengan harga yang masih affordable gitu ya kelebihannya serupa tapi tak sama karena kerajinan tangan bentuknya gak bisa benar-benar sama dan bisa custom oke karena kalau kerajinan itu menurut saya lebih apa ya kekarya seni ya jadi bukan seperti produk yang produk yang apa ya wah ada burung ya teman-teman ada burung maaf iklan dulu ya ada burung masuk oke tadi sampai mana ya oh sampai Mbak Rahma kelebihannya serupa tapi tak sama nah ini bisa juga dijadikan value bahwa produknya Karahma ini bukan sekedar produk biasa gitu tapi ada seni di dalamnya wah keren-keren nih teman-teman ya saya suka kalau misalnya interaktif gini seneng gitu ngobrolnya Mbak Marisa value produk Ziniva praktis karena cleanser toner serum dalam satu kawasan wow lebih menghemat waktu singkiran wow keren ya ada cleanser toner dan serum dalam satu kawasan wah oke ini oke udah oke banget nih Mbak Marisa tinggal kuatin brandingnya bahwa ada loh ternyata produk Ziniva ini gitu karena saya juga baru tahu gitu kan ternyata ada ya dalam satu kemasan tiga tahap skincare sekaligus gitu oke kalau Mbak May value-nya ada kerusakan tas bisa ditukar benar memfalisitasi paket usaha dengan memudahkan reseller oke jadi ini double ya ada value di B2C-nya ada B2B-nya juga gitu oke keren kalau saya jualan misal jika coupling serbaguna value-nya recommended untuk investasi produktif recommended untuk investasi produktif oh jadi coupling-nya itu serbaguna bisa diinvestasiin untuk kegiatan yang produktif gitu maksudnya oke coba bedah lagi nih Mbak Ida coupling-nya coupling serbagunanya coupling serbagunanya gitu ya value lainnya apa sih misalnya tempatnya yang strategis atau kemudahan akses dan sebagainya itu juga termasuk value kalau value bayani hijabnya bahan pol premium yang ada mudah dibetuk pas minap bisketnya tidak jahit tengah tersedia ukuran syari harinya tercakap oke minum jamu yang terbuat dari rumpah-rumpah seperti jahe jahe empit jeruk nipis sereh gula aren oke ya teman-teman berarti saya bisa menyimpulkan ternyata udah jago lah ya dari mencari value-nya nah berarti udah tahu gitu ya bahan bakarnya saat membuat brand identity oke ya karena sebenarnya saya jatahnya satu jam tadi udah hampir jam lima saya izin lanjut dulu ya materinya oke nah baru deh kita masuk ke bagian visual design jadi personality itu khususnya di sosmed salah satunya ada visual design detail jadi kita harus tahu gitu ya poin-poin berikut ini nah misalnya logo nah logo Kak Salwa saya denger tadi Kak Salwa masih tugas ya buat teman-teman buat ngirimin logo katanya nah betul banget karena logo itu kadang disepelekan misalnya tadi siapa yang reseller ah saya emang masih reseller kak logonya juga pake logo brand itu aja gitu kan saya ya logo produknya misalnya kayak tadi bio banyak banget nih gitu kan resellernya ah saya mah pake logo bio aja nah padahal dari situ justru teman-teman tidak punya brand tidak punya identitas sendiri gitu jadi walaupun reseller carilah logo yang mewakili teman-teman bukan dicari sih sebetulnya ya logo itu dibuat buatlah logo yang mewakili teman-teman banget gitu misalnya kan kalau reseller itu biasanya tidak biasanya ya yang saya tahu nggak menjual satu produk aja atau satu brand aja tapi misalnya banyak gitu terus apa kelebihan beli di teman-teman reseller gitu ya dibanding orang lain misalnya kalau di reseller kita ada jaminan misalnya jaminan kalau misalnya produknya ternyata tidak ori kita balikin uangnya 100% gitu atau misalnya ada kerusakan di tengah jalan nanti kita ganti gitu full 100% dari sebagainya kayak gitu ya jadi buat logo mau apapun teman-teman tingkatannya wajib kudu kudu punya jadi logo ini bagaikan nama aja gitu kalau misalnya teman-teman nggak punya logo nggak punya nama ya bingung juga manggilnya siapa misalnya gitu ya jadi logo itu bagaikan identitas nama gitu ya bagi bisnis online nah kemudian ada submark kalau submark ini turunan dari logo nah misalnya kalau logo yang utamanya ini kan satu logonya mah yuka sahabat online shop nah kalau submarknya ada yuka Indonesia nah ini versi apa ya versi yang keduanya lah bisa dibilang ya jadi kalau misalnya saya lagi ngedesain gitu ya ini logo ditaruh dimana nih gitu kan sedangkan kalau misalnya yuka yang ini dikecilin si sahabat online shopnya nggak akan kelihatan nah makanya saya bikin submark yuka Indonesia jadi versi lengkapnya ketika dikecilin masih terbaca yuka Indonesia gitu contohnya next nah ini dia yang lebih dalam lagi visual designnya yang pertama ada color palette nah color palette ini teman-teman harus menentukan identitas teman-teman kayak misalnya tadi kan jualan apa ya fashion anak gitu ya dan parenting identitas dengan warna apa misalnya warna kuning atau warna-warna pastel lah warna yang menunjukkan kehangatan kayak gitu nah kalau misalnya yuka disini ada ungu kuning dan ini gradasi ungu dan kuning nah artinya saya melambangkan yuka ini sebagai tempat yang aman dan aman tenang gitu kan jadi kita itu sebagai simbol bahwa suatu agensi yang bisa dipercaya gitu terus untuk tipografinya buat teman-teman yang nggak tahu ada dikompinasikan dengan font beauty ada glacial juga buat deskripsi yang panjang yang panjang gitu ya yang biasa nah kemudian ini ada custom jadi kalau ini sendiri sendiri kalau misalnya teman-teman kan sekarang mungkin udah ngedis yang ada next nah ini dia dan foto dan editing style nah teman-teman yang produknya barang gitu ya pasti bentuknya adalah foto produk jadi foto produk pengen gimana pengen sebagus apa gitu ya pengen duansanya seperti apa kayak gitu nah kalau misalnya yuka misalnya pengen fokus terhadap satu objek yang ingin dibahas misalnya kayak gitu misalnya nih rekan saya gitu ya bercirikan bercirikan sebagai konten kreatifan dan kegiatan ya nah terus warnanya mendekati warna yuka kayak gitu dan sisanya dihilangkan gitu ya warnanya fokus ke sutik nah foto produk teman-teman harus mikirin oh fotonya aku malah berbeda sama yang lain kayak gimana nah itu boleh banget gitu karena sekarang sudah tidak terbatas gitu ya maksudnya bisa dibuat gitu jangan cuman pakai yang ada aja tapi bisa dibuat aktivitas foto kalau teman-teman pakai jasa foto duka bak aku konsepnya pengen kayak gini kayak gini kayak gini nah itu bisa eksekusi gitu jadi jangan gimana orang lain atau gimana gimana pada umumnya nilai uniknya itu gak ada gitu biasanya nah ini koneksian marketing and messaging nah ini teman-teman juga pasti punya aset digital masing-masing kan misalnya ini yuka lagi proses pembuatan website nah kalau misalnya kita kan lagi bahas di Instagram ya visual Instagram tapi ada kita juga ada TikToknya yang yuka Indonesia nah ini contoh versi lengkap dari brand book pembuatan brand identity gitu nah dari tadi kan kita bahas yuka mulu ya seneng gitu ya kita bakal liatin beberapa contoh brand identity dari kliennya yuka biar kebayang kan tadi kita bahas yuka yuka kan jasa ya kalau misalnya teman-teman kan di banyak yang produknya itu barang nah kita coba nah udah muncul ya nah ini salah satu klien kami kalenza official jangan-jangan ada yang punya nyanyi nah ini salah satu klien kami bedahnya itu kayak gini nih teman-teman nah ini siapa nih yang produknya fashion nah ini value produk nah kalau dia itu produk produknya no pentul club katanya jadi gak pake pentul hijab instan gitu terus keunggulannya ada hijab hijab tanpa ribet anti jarum peniti anti jarum atau peniti club gitu kan hijab instan nyaman dipakai oke ini kita skip-skip aja lah ya kan tadi udah dibahas juga nah ini ini target market ya target audience nah ini di yuka kita itu selalu ngurik down jadi kalau misalnya klien misalnya teman-teman udah punya IG ini kan terus pengen pake jasa yuka kita breakdown dari konten yang udah teman-teman bikin itu kayak gimana sih dan hasilnya seperti apa gitu kan nah terus sih performa akonnya juga dibahas karena ini bakal mempengaruhi jadi kayak bayangin aja kalau misalnya teman-teman udah punya logo bagus udah udah dari apa visual designnya udah mantep banget tapi si media untuk nge-share brand itu sedikit maksudnya apa ya performanya jelek misalnya kayak followersnya gak akut followersnya 100 ribu followers tapi yang nge-like-nya cuma tiga berarti kan disitu ada yang salah jadi brand identiti ini harus dibantu dengan branding yang bagus juga medianya kalau misalnya kalau di Yuka IG teman-teman itu nah ini performa akonnya nah ini ada tim kami yang bertugas menjadi tim analisis gitu khusus untuk membedah ini inspirasinya gambaran konten layout atau produk dan OTD nah ini ini adalah bagian dari riset kompetitor jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada unique di dalam brandnya harus cari tahu kalau orang lain unique-nya seperti apa atau umum seperti apa gitu kan dan ini dikerjain sama tim analisis Yuka juga itu kalau kompetitor itu kayak gini ternyata nah gitu ya terus mood boardnya mood board visualnya nah ini misalnya kan ada teman-teman yang senang banget puzzle gitu ya jadi kayak si Instagram itu misalnya 6 atau 9-nya itu masih pengen pakai trend yang itu nah kita kasih pilihan atau mau pengen yang simple elegan dan estetik gitu ya contoh layoutnya nih atau growly carousel and simple gitu nah jadi kalau di Yuka itu ngasih beberapa alternatif nah berarti teman-teman juga bisa apa ya brainstorming gitu wah ternyata aku gak cocok nih kalau yang terlalu simple target market eye catching misalnya kayak gitu terus foto produk detailnya kayak yang tadi aku bilang gitu kan jangan terlalu mengikutin pasar karena standarnya kayak gini ya udahlah kayak gini kita juga harus punya ideasi tersendiri misalnya ini full dipajang ada estetik ada full konsep nah kayak gitu nah kalau misalnya font cari di mana sih di google font ada google font disitu fontnya gratis bisa di terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu kami, yang 2019 dia belum kenal identitas dirinya, belum tahu, jadi seada-adanya posting, bangun dirinya. Jadi secantik ini, ciri khasnya dapat banget. Nah, ini output yang benerannya. Kalau tadi kan kita masih analisis, masih teoritis banget. Nah, ini hasil jadinya. Jadi kalau brand identitinya sudah dibuat, sudah tahu, sudah dapat, dan sebagainya itu sudah mudah. Ini cantik ya. Sudah kebayang ya, teman-teman, apa fungsi dari brand identiti, kegunaannya, dan efeknya buat Instagram teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari before-after ini saja, lebih percaya mana? Nah, yang ini, yang pertama ini, atau yang kedua. Kalau saya sih pasti yakin yang kedua, karena terlihat lebih terpercaya. Kalau misalnya zaman sekarang masih menemukan Instagram yang seperti ini, mungkin bakal tidak dilirik, baru-baru di-follow, waktu dilihat juga, ah enggak deh, cari yang lain. Mungkin kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah seprofesional ini, secantik ini, yakinlah gitu, bakal mudah dalam menggapai calon-calon. Kayak gitu. Sip. Terus gimana kalau produknya jasa? Nah, ini salah satu klien kami, yang sudah enam bulan gitu ya, pakai jasanya Yuki. Nah, ini yang punyanya Indra Keynes. Nah, dia itu kan punya kursus trading, jadi dia tidak menyediakan sekolah buat orang-orang yang pengen trading gitu. Nah, karena yang punyanya adalah influencer, gitu ya, jadi, wah ini cepat banget akunnya, baru enam bulan loh, kalau misalnya teman-teman ngeseklo itu, habisnya cepat nih. Tapi dengan kekuatannya beliau, dengan kekuatahuan brandingnya dia, personal brandingnya, jadi si brand dari usahanya juga ikut naik. Kayak gitu. Nih, kayak mantep kan? Yang like-nya, yang komen-nya. Sip. Itu aja sih paling, Kak Salwa ya, saya udah jelasin secara teoritisnya, gimana cara ngebangun branding, gitu kan? Apa manfaatnya, dan hasil akhir eksekusi dari branding tersebut. gitu. Sip. Atau aja ya paling. Oh ya, mungkin ada yang masih ingin bertanya, boleh. Oke, Kak Salwanya, keluar nih kayaknya. Kita jadi in-house dulu ya. Oke. Nah, udah. Sip. Terima kasih banyak, Teh Hilmi. Luar biasa, materinya sangat-sangat keren banget, dan memang ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di bisnis online. Ternyata memang, brand edit itu, suatu hal yang sangat penting ya. Apalagi untuk teman-teman yang, tentu saja, jualannya via online ya, kita harus paham nih, value yang tadi, Teh Hilmi udah sharing value dari bisnis kita tuh sebenarnya apa sih? Supaya orang-orang tuh ngeh gitu, atau ke-aware dengan produk-produknya kita. Nah, tadi ada yang tanya nih, price list untuk ikut jasa kolai IG berapa? Oke, nah, sebenarnya nih teman-teman, untuk brand edit ini, nanti bakal dibantu sama Teh Hilmi dan tim, untuk ditentukan brand edit-itnya, dan juga strategi marketingnya, melalui jasa kolai Instagram Yoko Indonesia. gitu, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau, seperti tadi ada Mbak Danti, ini saya juga mau tanya, Cina. Terus tadi ada Mbak, siapa yang mau ke price list-nya, nah teman-teman boleh, nanti Salwa bakal share link, menuju ke CS ya teman-teman, supaya teman-teman nanti dibantu oleh Teh Hilmi dan tim, untuk menentukan brand edit-itnya. Jadi, ada mentornya nih, ada mentor untuk menentukan brand edit-itnya, supaya nggak salah arah gitu, karena kalau misalkan salah nih, saat salah menentukan kayak tadi target market-nya, goals-nya, value-nya itu bisa sangat fatal banget gitu, apalagi dalam menentukan kayak font dan lain-lainnya. Nah, oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh? Silahkan. Nah, ini aku mau share dulu nih Teh Hilmi, karena ini ada beberapa yang tanya mengenai, kalau misalkan mau dibantuin sama Yuka, menentukan brand edit-it, terus dibantuin kalau Instagram-nya, dibantuin juga ada strategi marketing-nya nih, kalau misalkan di Yuka Indonesia. Jadi, value-nya itu, dibandingkan yang lain, kita di Yuka Indonesia ada strategi marketing, terus ada brand edit-itnya juga. Makanya tadi ada yang bertanya, kalau IG-nya dari nol bisa, bisa banget gitu. kayak pada masih bayi gitu kan, nyamperin Yuka, bah tolongin aku gitu kan, yaudah kita bantu gitu kan, dari pembuatan brand identiti, marketing strategi gitu. Terus, kalau misalnya, buat sekarang ya, saya kasih tau aja deh, kalau buat sekarang, brand identiti ini, merupakan value baru di Yuka, jadi kalau misalnya teman-teman, mau pakai jasa kelola Instagram, si brand identiti ini gratis. Tapi kalau Desember, udah bayar ya. Kalau Desember udah bayar. Siap, apa lagi ya, dikentukan brand identitinya secara gratis, karena ini memang butuh waktu yang lumayan lama juga ya, teh ini ya, untuk menentukan brand identitinya, strategi marketing-nya gitu. Mau dong, Pak? Iya, betul banget. Karena kita pakai, beda tim, teh awa, sampai beda tim, buat analisisnya doang gitu ya, karena itu, effortnya sangat beda. Apalagi harus mempelajari produk teman-teman, yang segala macam gitu ya, beda-beda, segala rupa ada gitu ya, ada timnya tersendiri gitu. Makanya kalau buat sekarang, ah yaudahlah, boleh gratis dulu, kalau Desember udah bayar ya. Jadi untuk menonton brand identiti ini, gratis ya teman-teman, dan tidak bisa dalam waktu satu hari. Kita perlu benar-benar harus, menganalisis, harus riset, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan, dan kemauannya teman-teman. Kayak gimana gitu. Oke, ini udah banyak yang mau-mau nih. Jadi teman-teman, untuk info-nya, Salwa kasih di link, nanti teman-teman langsung, klik aja link-nya. Terus ini, ah ini ada yang tanya, jasa Yuka berapa lama, Kak Salwa? Oke, berapa lama nih? Nah, kalau brand identiti itu, masuk ke dalam paket, jasa kelola Instagram, gitu ya, secara keseluruhan. Jadi jasa kelola Instagram ini, selain, bukan cuma ngontemnya aja, gitu ya, tapi tadi, kita buat brand identiti, dan marketing strategi. Itu value baru ya. Value yang tadi, kita gratisin gitu ya, untuk yang sekarang, khusus buat teman-teman. Terus, ada foto produknya juga, gitu. Pokoknya semua proses tadi, minimal itu, kita per satu bulan. Gitu ya, per satu bulan. Jadi kalau misalnya, teman-teman pengen ikut, jasa kelola Instagram, harga normal, dan, ada voucher 500 ribu, plus gratis, jasa brand identiti tadi. Apalagi kalau misalnya, pengen langsung, dua bulan atau tiga bulan kontrak, itu ada free jasa kotak produk. Jadi banyak nih, free-nya, untuk sekarang. Sampai nanti, akhir bulan November. Wow. Sip. Keren banget ya. Jadi teman-teman yang mungkin, saat ini lagi bingung ya, mau menentukan brand identitinya, seperti apa. Strategi marketing nih, apalagi strategi marketing, yang aku banyak banget, dapat curhatan nih, Kahilmi, dari grup KBM. Mereka tuh, udah lama jualan, ada beberapa produsen juga, yang curhat. Tapi, bingung nih, strategi marketingnya, harus dimulai dari mana. Terus ada juga yang mungkin, udah ada produknya, tapi, bingung, fotonya gimana. Nah, jadi jasa, dari kolom IG ini, bisa bantu nih, UK Indonesia, bisa bantu teman-teman, dari mulai, dari nol, tadi, Tahilmi udah bilang, kalau misalkan bisnisnya teman-teman, bukan bisnisnya Instagramnya, teman-teman, dari nol, dan nol followers, dan lain-lain, pun bisa dibantu oleh, Tahilmi, dan tim UK Indonesia, gitu. Jadi tuh, teman-teman, boleh nanti, klik link yang sudah, Kasalwakasi, di chat, nanti, boleh langsung klik sekarang, supaya bisa book slotnya, karena memang sangat terbatas ya, Tahilmi ya. Jadi, kita dibatas, hanya untuk 20 orang, 20 orang pertama, jadi, dari kemarin sih, udah, udah ada, 9 yang waiting list gitu ya, jadi teman-teman, semakin menipis sebenarnya. Yes. Karena kita memang, lagi senang banget, ini ngebantu teman-teman, untuk membangun brand identity, gitu ya. Jadi, saya ulangin ya, untuk jasa, pengelolaan, pengelolaan Instagram, minimal 1 bulan, teman-teman, bakal dapat harga normal, plus, cashback, 500 ribu, dan gratis, jasa brand identity. Kalau misalnya 2 bulan, ada gratis lagi, jasa foto produk. Kalau 3 bulan, ada juga gratis, foto produk, tematiknya, kayak gitu. Wih, banyak bonus-bonus, yang Yuka kasih ya, luar biasa. Terima kasih banyak nih, Helmi udah bantu, para, member, eh, bukan member ya, para anggota di grup komunitas bisnis muslimah, di produsen-produsen juga, sangat-sangat terbantu. Mungkin, ini jawaban dari doanya teman-teman selama ini mungkin ya. Jadi, mungkin teman-teman saat ini berdoa, aduh, gimana ya, supaya brand aku tuh bisa dikenal, gitu, atau supaya seenggaknya ada deh jualannya, gitu, atau aku tuh pengen Instagram aku tuh cantik, pengen ada yang ngurusin, terus bangun brand identity, dan strategi marketingnya terus kayak gimana. Nah, ini mungkin jawaban dari doanya teman-teman selama ini, akhirnya jawabannya dari Dete Hilmi, gitu. Jadi, dari Teg Hilmi dan tim Yuka Indonesia. Terima kasih banyak, Teg Hilmi, untuk sharing-sharingnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Teg Hilmi? Sip, kalau dari saya sih, apapun yang saya beri, saya hanya menyampaikan solusi, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih tersesat, gitu ya, dengan produknya sendiri, tadi saya udah sharing cara membangun brand identity. Kalau misalnya teman-teman yang memang nggak sempat kayak gitu, kayak gitu ya mikirin brand identity, dan sebagainya saya tawarkan solusi lagi. Kalau pengen lebih mudah, yaudah ke Yuka Indonesia aja. Jadi ya semoga sesi ini benar-benar bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman pengen ngadain yang kayak-kayak gini lagi, boleh request ya ke Kasal aja. Request, tentuin jadwalnya. Teg Hilmi, isi dong nih teman-teman. Misalnya pengen ada ilmu apa lagi, gitu. Saya senang banget buat sharing ke teman-teman. Oke. Thank you very much, Teg Hilmi. Karena besok kami isi. Sip, terima kasih banyak untuk Teg Hilmi, dan teman-teman yang sudah hadir di webinar sore kali ini, luar biasa antusiasnya keren banget. Banyak ilmu yang kita dapetin dari Teg Hilmi. Dan juga aku saranin ke teman-teman untuk praktekan setiap ilmu yang di komunitas bisnis muslima sharingkan. Jadi kalau misalkan ilmu tanpa kita praktekan, ya jadi sia-sia, gitu teman-teman. Oke, sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah, kita bakal banyak banget webinar-webinar lainnya. Mungkin aku segede-keit spoiler, kita bakal ada tentang Facebook Marketplace. Nah, nanti ini aku bakal sharing, gimana caranya teman-teman untuk jualan di Facebook Marketplace, gitu. Sip, terima kasih nanti recordnya selalu akan share di grup WA KBM, Komunitas Bisnis Muslima, dan grup WA Komunitas Produsen Muslima, untuk teman-teman produsen yang tadi udah lumayan banyak ya yang hadir, luar biasa keren banget. Sekian dari aku, aku doain teman-teman semoga selalu sehat, diberikan kelancaran untuk bisnisnya, dimudahkan selalu segala urusannya. Yang penting teman-teman selalu bahagia, dan selalu bersyukur, apapun yang telah Allah berikan ke kita. Terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Makasih banyak ya.